Intro Masa depan saya ini original atau asli Tapi semuanya sama bapak ibu baik yang original Maupun yang kotok kopi adalah hasil tulisan tangan Karena sekali lagi dulu belum ada mesin cetak Dulu belum ada mesin kotok kopi Percetakan Al-Quran itu kalau tidak salah baru dimulai di abad 19 Masehi Jadi semua Al-Quran yang ada di depan kita ini adalah hasil tulisan tangan Yang paling pertama ini umurnya kurang lebih 200 tahun Ini 100 tahun yang lebih Ini yang paling tua dari yang asli ini 700 tahun lebih dari Kashmir Ditulis oleh seorang namanya Amtullah Kashmiri Kalau bapak ibu perhatikan tulisannya sangat-sangat kecil sekali Dan itu lengkap 30 juz Hanya dalam 64 lembar saja Yang lainnya 200 tahun Disitu ada yang paling pertama di Atalasek Ido'i ya Itu versi aslinya ditulis dari kulit rusak Disimpan di perpustakaan Malik Abdul Aziz di Madinah juga Tapi tidak dikukur untuk umum Kami hanya bisa memiliki versi fotokopiannya saja Sekali lagi bapak ibu Tanpa mengulangi rasa hormat saya Semua yang sudah kita lihat ini Hanya untuk contoh Beladan Kita mengingatkan diri kita Bahwa kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran Selain membaca dan mendengar Kita juga wajib menjaganya Kita akan melihat salah satu keaji Yang menurut saya adalah sangat istimewa sekali Seorang perempuan menulis Al-Quran Dengan cara yang sangat unik dan istimewa sekali Tidak dengan pena atau kertas Melainkan disulam dan dijahit di atas kain Selama 32 tahun Dan Alhamdulillah kami memiliki versi aslinya Ada 10 jilid Di olah berikutnya Silahkan bawa apa-apa Ada 10 jilid 1, 2, 3 Ya kita menunjukkan 7 jilid menumpuk ke atas Dan semuanya original sekali lagi Namun yang bapak ibu lihat ini bukan kertas Ini adalah kain yang lumayan tebal Ayat-ayatnya Huruf-hurufnya yang bapak ibu lihat ini bukan tulisan pena Atau goresan tinta Melainkan sulaman benang Menggunakan tangan bukan mesin Seorang perempuan yang sampai sekarang masih hidup Namanya Ibu Nasim Akhtar Beliau berasal dari Pakistan Umurnya kurang lebih 63 atau 64 tahunan Untuk menyusun Al-Quran ini Dibutuhkan kurang lebih 32 tahun Setengah usia beliau Satu jilidnya 3 jilid Kenapa butuhkan waktu yang lama Katanya beliau hanya mengerjakan Di setiap sepertiga malam penanggung saja Dengan selalu menjaga kesuciannya Karena beliau perempuan juga Beliau harus melihat Kebiasaan beliau Dan lain sebagainya Berhudu Menghadapi Berpakaian yang bagus Dan lain sebagainya Awalnya beliau lancang dulu Bapak ibu di atas kain Ditulis dulu Selama kurang lebih 15 tahun Selesai Diotulis Dilanjirkan dengan menulamnya Selama kurang lebih 17 tahun Dimulai dari tahun 1987 Masa ini Selesai bulan Januari Tahun 2018 Kemarin Al-Quran ini Umburnya baru Banyak 10 tahun Dihadiahkan disini Dua makan disini Juga tahun Untuk menyusun Al-Quran ini Dibutuhkan kurang lebih 300 meter kain Dan 25.000 meter menang Berat totalnya Selalu diri Bisa mencapai 55 km Nah Bapak ibu sekalian Yang diberi Tuhan Wattara Sekali lagi Beliau Ini menyampaikan Satu pesan pening Dipada kita Kita Walaupun sekarang Berkelilingan teknologi Kita bisa Menjaga Al-Quran Dengan cara Menyimpannya Di dalam handphone Mendownloadnya Di seri artis Atau Memfotokopinya Mencetaknya Membelinya Dan lain sebagainya Kita juga masih Bisa menjaga Al-Quran Beliau ini Menjaganya dengan cara Yang beliau Lagi di dalamnya Dengan cara beliau Tapi ada cara Menjaga Al-Quran Yang semua Bisa melawakannya Yaitu Dengan cara Menutangannya Di dalam Bagaimana caranya Kenapa Kenapa Dan lagi Para pengaturan Mereka Yang dipunggulkan Bersama Para malekat Yang mulia Di akhra kelak Kata Nabi You call to this Lip Lusong Ibu Tuhan Ya maqiyam Iqlur Bacalah Kamu Al-Quran Di hari kiamat nanti Dihadap Allah Dengan menggunakan Hafalan yang Dimunyai Selamat di dunia Wartaki Naiklah kamu Di surga Wartil Kama kun Saturatu Fit dunia Tartilkanlah Sebagaimana Kau tartilkan Al-Quran Di dunia Kedudukan Di surga Akan terus Naik Mengikuti Banyaknya Hafalan yang Dikapun Para menghafal Al-Quran Orang tuanya Nanti akan Diberikan Mahkota Dari Allah Subhanahu Sebagai Penghormatan Dan penghargaan Baginya Karena Semasa di dunia Mengajak Anak-anaknya Untuk Selalu Menghafal Mari Bapak Ibu Kita Manfaatkan Wartu Yang Tersesek Ini Dengan Banyak Menghafal Al-Quran Al-Baqarah Terlalu Panjang Mulai Dari Yang Belakang Yang Mudah Surat Al-Quran Menasal Ikhlas Yang Terpenting Niat Terus Dan Usaha Kita Terima kasih Bapak Ibu Selanjutnya Kita Lihat Al-Quran Kualain Ya